Intro Sahabat saliha sudah familiar dengan nama Hana Tajima? Hijab berbelasaran Jepang dan Inggris ini adalah salah satu ikon desainer fashion muslimah yang namanya sudah sangat mendunia. Nama Hana Tajima Simpson sempat viral beberapa tahun yang lalu di antara para blogger muslimah. Karena gaya berhijabnya yang unik dan lebih casual. Gaya berpusana Hana yang gak membosankan tapi tetap syarih adalah ciri khasnya. Gak heran ya kalau banyak muslimah muda di seluruh dunia yang mengaguminya. Kembali ke masa lalu Hana, ternyata Hana adalah seorang mu'alaf. Ia menjadi muslim saat menginjak bangku kuliah. Hana bercerita bahwa saat itu sudah tidak tahan dengan kehidupan anak muda London yang tidak bisa lepas dari pub dan pergaulan bebas. Sampai suatu ketika ia mengaku bingung dengan kehidupannya. Namun saat itu ia tidaklah lari ke hal-hal yang negatif tapi malah menenggelamkan dirinya ke dalam buku filosofat dan isi-isi gender. Lama membaca berbagai referensi buku termasuk buku-buku keagamaan, akhirnya Hana menemukan banyak isu dan segala macam hak perempuan yang diatur dalam Al-Quran. Kemudian saat usianya sudah menginjak 17 tahun, akhirnya Hana pun mantap untuk bersyahadat dan mendeklarasikan dirinya sebagai muslimah. Keputusan Hana menjadi seorang mu'alaf langsung disampaikannya kepada keluarganya. Dan Hana bersyukur keluarganya sama sekali tidak menentang keputusan Hana untuk memeluk agama Islam. Hari ke hari dijalani Hana sebagai seorang muslimah. Walaupun masih ada yang mengganjalnya yaitu cara berpakaian ala seorang muslimah, Hana Tajima akhirnya tergerak untuk mendesain gaya busana muslimah lengkap dengan hijabnya dan semua hasil karyanya ia publikasikan di laman pribadinya. Tanpa disangka hasil rancangan Hana Tajima menarik minat para blogger muslimah di Inggris. Dan dari situlah Hana memutuskan untuk mendirikan Masya, sebuah rumah desain dan fashion yang terinspirasi dari fashion barat yang tetap disesuaikan dengan kaidah Islam. Melalui brand ternama Masya inilah, Hana Tajima mulai memperkenalkan busana rancangannya kepada dunia. Bersama brand tersebut, Hana berhasil membuat kesan bahwa busana muslimah itu bisa ditampilkan dengan trendy, chic, serta mengikuti trend fashion terkini. Hingga pada akhirnya di tahun 2015, Hana Tajima berhasil digandeng oleh salah satu brand fashion besar dunia asal Jepang untuk membuat koleksi kapsul yang menampilkan pilihan item seperti pleated skirt, celana dengan potongan lebar, serta maxi dress yang flowy. Sekali lagi, berkat kolaborasinya tersebut, Hana Tajima berhasil menginspirasi hijaber-hijaber di berbagai negara, khususnya di Asia Tenggara. Bukan hanya itu saja sahabat saliha, Hana Tajima juga pernah bercerita bahwa menjadi seorang muslimah di sebuah negara barat bisa sedikit menakutkan, terutama kepada orang-orang yang tidak dikenalnya dan menatapnya dengan aneh. Meskipun begitu, Hana selalu yakin bahwa yang ia jalani adalah hal yang benar dan karena hal itu juga lah, Hana berjanji akan selalu ada untuk membantu muslimah lainnya dengan cara menciptakan busana muslimah yang bisa diterima masyarakat tanpa meninggalkan aturan syariat Islam. Itu dia sahabat saliha, sedikit kisah inspiratif dari perjalanan hidup Hana Tajima Simpson, seorang ikon fashion muslimah dunia. Cintailah produk-produk Indonesia. Kalimat yang rasanya gak asing ketika menjadi pertimbangan kita dalam memilih barang yang digunakan sehari-hari ya. Sekarang ini semakin banyak lokal brand saling menunjukkan karya-karya yang istimewa. Menariknya, produk yang dihasilkan akan bernuansa gaya Indonesia, baik dari bentuk ataupun desainnya. Salah satu produk yang recommended untuk sahabat saliha ada tiga mata sapi. Tiga mata sapi itu produk dan service sebenarnya. Kita punya produk-produk, produk retail, konsepnya membawa keseharian ke dalam produk. Kemudian kalau produknya sendiri itu sebenarnya kita membawa cerita kesehari-hariannya dari kita yang di sini. Nah sebenarnya itu mewakili juga semuanya yang tinggal di Jakarta, tinggal di Indonesia, seperti itu. Atau pokoknya cerita apapun kita coba masukkan ke dalam produk dan ke dalam desain. Nanti ada patternnya juga gitu. Kalau ditanya tiga mata sapi apa, itu selalu susah sih. Sebenarnya kita pingin aja terdengar lebih mudah, simple. Dan itu kalau kita lihat di tiga mata sapi itu orang langsung ingat. Sepertinya itu sih, rasanya kayak kita mikir itu kalau orang dengerin, dari mana tiga mata sapi gitu. Produk yang bisa kita pilih dari tiga mata sapi diantaranya handbag, scarf, home decor seperti bantal, dan beragam aksesoris. Melalui produk-produknya, tiga mata sapi ingin menyampaikan cerita yang berkaitan erat dengan hal-hal di sekeliling kita. Yang menarik adalah menjelaskannya dengan cerita yang ada di teks gitu. Jadi semua produk kita ada ceritanya dan kita taruh di situ. Jadi beberapa kali kita juga ikut pameran luar negeri ya gitu. Beberapa orang Jepang sangat suka ya. Kita tuh banyak pelanggannya dari Jepang karena menurut mereka unik gitu. Dan mereka sih senang ya. Jadi nggak terlalu etnik, tapi juga masih berhubungan dengan lokal. Untuk sekarang, tiga mata sapi tengah mengeluarkan seri desain makanan khas Indonesia dalam setiap produk yang dihasilkan. Sebagai founder, Ursula mengajak putrinya, artisa Tumiwa, untuk menciptakan desain ini. Tiza akan menceritakan langsung latar belakang dari desain seri makanan yang sangat lucu di pandang mata. Jadi yang paling pertama nih kita rilisnya seri makanan. Nah itu kita ngambilnya emang dari keseharian kita. Jadi ada satu yang nasi uduk, itu tuh namanya nasi uduk bakmur. Nah si mbak kita ini, yaudah kerja lama sama kita tuh bikin nasi uduknya khas banget. Dan emang selalu jadi top menu di keluarga kita gitu. Nah jadi kita bikin desain dan inspirasinya tuh dari nasi uduk yang dia bikin. Terus yang kedua itu gado-gado pinggir jalan. Yaitu gado-gado yang emang kita langganan banget deh beli di situ. Nah yang ketiga juga sotomi, kita juga suka banget makan sotomi yang di deket rumah kita ini. Tiap pulang dari CFD hari Minggu. Nah itu dijadiin inspirasi untuk pattern-pattern dan desain tas kita. Karena kita emang tinggalnya di sini. Jadi yang pasti apa yang kita lihat sehari-hari tuh ya yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia. Jadi kita terapkan itu ke dalam produk-produk kita. Apa yang dihasilkan dari tiga mata sapi sengaja dibuat sedekat itu dengan kehidupan kita dengan ciri khas budaya-budaya Indonesia. Hal ini juga dalam rangka untuk menggait pelanggan karena merasa dekat dengan kehidupan mereka. Biasanya yang menyukai produk tiga mata sapi adalah para perempuan dengan kisaran usia 18 sampai 50 tahun ke atas. Karena ya itu dia kayak keseharian kita ini relatable sama banyak orang. Jadi orang akan yang kayak ngeliat produk kita dan yang kayak eh ini gue banget gitu. Terus akhirnya mereka beli produk kita atau tertarik terus di-share sama orang-orang yang juga sehobi sama mereka misalnya. Jadi kan ini emang tentang keseharian kita. Jadi emang apa yang kita suka, apa yang kita lakukan sehari-hari, hobi dan kayak pengalaman kita selama ini udah ngapain aja gitu-gitu. Jadi pikirnya sih bikin yang misalnya aku emang suka banget sama baju garis-garis. Jadi nanti kita pakai pola garis-garis dalam produk kita misalnya atau kayak ayah saya suka lari. Nah aku pengen bikin kayak misalnya ada kartun miniatur gitu kayak orang-orang pada posisi lari kayak gimana itu tuh jadiin pattern kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ngangkat apa aja yang ada di sekeliling kita tuh dijadiin suatu produk gitu. Buat sahabat saliha yang tertarik membelinya bisa dicek di Instagram at Toko Tiga Mata Sapi. Harga yang ditawarkan dari 35 ribu rupiah sampai 700 ribu rupiah. Lucu dipakai dan plus kita telah menghargai karya anak bangsa. Terinspirasi untuk berkarya sahabat saliha, mari memulai. Akan ada ustad kembar yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan sahabat saliha di rumah. Apa yang harus kita lakukan jika kita menemukan uang di jalan? Sahabat saliha yang penasaran jangan ngerti channel kalian. Tetap di saliha! Terima kasih telah menonton!